Wakil Presiden Yusuf Kala meminta agar mantan Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Deni Indrayana tetap kooperatif terkait pemeriksaan Deni setelah statusnya menjadi tersangka. Menurut JK, Deni merupakan orang hukum sehingga harus mengikuti prosedur hukum yang berlaku. JK menegaskan pihak kepolisian tidak pernah secara sengaja membuat Deni sebagai tersangka. Penetapan status Deni sebagai tersangka telah melalui proses dan memiliki bukti yang cukup kuat. Namun jika terbukti Deni tidak bersalah, maka akan dibela. Deni kan pendekar hukum, bekas OAMEN, otomatis semuanya harus seseh hukum, ya kan? Seseh hukum. Pak Jika soal satu UNI yang kabinnya meninggal saat peranggung di Suriah, kaitannya gimana Pak? Ya itu risiko saja, siapa yang mau ikut di daerah peranggung, ya risikonya kena peluru kan?